Salam selamat ketemu lagi di channel Igriasis Wanto Kali ini saya akan membahas tentang Training Teacher Untuk mengenal 4 level guru dan kompetensinya Nah ini penting bagi para pelayanan anak dan guru Dia harus mengetahui levelnya sudah di mana Dan kompetensinya sudah di level Nah oleh karena itu Mari kita mengenal ada 4 level guru Menurut William Arthur Watt Nah dia adalah seorang penulis Yang cukup terkenal di dalam tahun 1994 sampai 1994 Nah menurut William Arthur Watt Ada 4 level guru Jadi ada termasuk guru yang mana Guru yang biasa-biasa saja Itu hanya bisa memberitahu kepada muridnya Atau anak asumnya Tetapi level yang kedua guru yang baik Dia mampu menjelaskan apa yang disampaikan kepada muridnya Nah guru yang unggul bahkan dia bisa menunjukkan Kita memberi contoh Dan level yang paling tinggi adalah guru yang luar biasa Guru yang mampu menginspirasi Membagi kepasangan dan memberikan peran dan contoh sekit Untuk murid-muridnya Nah untuk menjadi guru yang menginspirasi Kita harus mengenal dan memahami dengan benar Ada 4 level kompetensi Kalau tadi level guru Sekarang level kompetensi Guru yang biasa-biasa saja Guru yang baik, guru yang unggul, guru yang menginspirasi Nah pada level 4 guru yang menginspirasi Anda harus mengenal 4 kompetensi Nah 4 kompetensi itu Yang pertama disebut dengan unconscious incompetency Dan yang kedua disebut dengan conscious incompetency Nah level yang keempat kompetensi itu adalah conscious competency Dan level yang paling tinggi adalah unconscious competency Nah mari kita bahas apa itu masing-masing level Tapi sebelumnya mari kita lihat Apa itu kompetensi Kompetensi adalah keterampilan Atau kemampuan seseorang dalam budang tertentu Kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran Itu dinamakan consciousness Jadi sehingga dia memiliki sebuah kesadaran awal Dari sebuah perubahan Jadi dia sudah sadar lalu dia mulai mengawali sebuah perubahan Nah kalau kita tidak tahu apapun Dan kita tidak memiliki kompetensi apapun Itu kita berada pada level yang paling bawah Yang disebut dengan unconscious incompetency Level unconscious incompetency ini adalah Dimana kita tidak tahu dan tidak sadar Dan tidak memiliki kekemampuan Contohnya Jika seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga Maka dia pasti tidak pernah berolah Berolahraga Nah dan ketika Diberi pengetahuan Apa itu manfaat olahraga Maka Seseorang itu mulai mengalami kesadaran Yaitu unconscious Berubah menjadi conscious Artinya Dia mulai naik ke level yang kedua Yaitu conscious incompetency Di level dua ini Seseorang telah memahami manfaat dari olahraga Tetapi dia belum bergerak Dan ketika dia memutuskan untuk bergerak Dan susah payah Maka dia boleh masuk pada level yang ketiga Yang disebut conscious incompetency Artinya Dia sadar dan dia berkemampuan Dia masuk di dalam level yang ketiga Nah setelah sadar dan memiliki kemampuan Maka akan melakukan Olahraga setiap hari Tiada hari tanpa olahraga Dia gelisah kalau tidak olahraga Tubuhnya merasa tidak enak Bicara-bicara pun selalu olahraga Sehingga Apapun yang dia lakukan Dia lihat Selalu dikaitkan dengan Olahraga Pikirannya selalu Mendaulukan olahraga Matanya bersinar-sinar Kalau berbicara olahraga Berkomunikasi yang suka dengan olahraga Makan Berjalan Makan Di dalam pikiran dan Tindakan Maka Dia sudah mencapai Kompetensi yang tertinggi Yaitu level 4 Yang disebut dengan Unconscious competency Sehingga Kalau di dalam bidang pelayanan Maka dia akan menjadi guru yang Menginspirasi Nah pada tahap ini Maka kemampuan Anda Sudah berada di dalam Subsistem paling dalam Kompetensi Anda Sudah di atas Rantaran Jika sudah di atas Level 4 Teruslah Mengulang Agar menjadi Seorang Master Nah sebagai catatan penting Bahkan untuk Memasukkan Keterampilan kompetensi Ke bawah Sadar Ini adalah Seni tersendiri Kenapa? Ini bisa karena terbiasa Karena dilakukannya Berkali-kali Seperti orang Misalnya belajar mobil Apanya Dia pada level 1 Dia baru sadar Bahwa Pentingnya belajar mobil Itu apa Lalu kemudian Dia mulai melakukannya Dan kemudian Dia mulai melatih Dan akhirnya Dia menjadi mahir Menjadi master Pada level 4 Sekarang dia bisa Bawa mobil Tidak harus Bikir Memasukkan gigi Menjepros nolik Jekas Tetapi semua Sudah dilakukan Menjadi sebuah Level Nah level 1 2 Dan 3 Ini bisa instant Namun level 4 Perlu dorongan Tersendiri Sehingga Perlu tenaga Push Tekanan Ya Itu bisa dari Dalam Bisa dari Lu Dua Oleh karena itu Anda bisa Mempertajam Misi Anda Menjadi level 4 Yaitu Menjadi Unconscious Inkompeten Di dalam bidang Pelayanan Ini sangat Menolong Ya Jadi kalau level Anda Masih di bawah Level 1 Tingkatkan Ya Kompetensi Anda Apa Misalnya Anda Pandai bermain musik Maka lakukanlah Bermain musik itu Sehingga Anda Menjadi seorang master Dan Anda bisa Gunakan itu Dalam kesadaran Anda Sebagai Alat Untuk Melayani Apapun bidangnya Usaikan Anda Berada di dalam Level Terima kasih Tuhan Yesus Berkat Terima kasih